selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian perkenalkan nama saya Yohanes Lenardus Lalu NIM 162 303 0010 saya dari kelas A regular sore semester 9 Fakultas Imo Sosial dan Imo Politik program studi Sosiologi Universitas Nusa Cendana pada video kali ini saya akan kembali mereview buku kedelapan dari mata kuliah Sosiologi Tarapan buku yang kedelapan ini dengan judul atau tema teori masyarakat informasi pada awal tahun 1990an ada beberapa advokasi demokrasi elektronik membuat klaim untuk mengadakan plebisit tentang apa saja dengan kenyamanan dari terminal rumah namun komentar tentang perluasan demokrasi dan penguatan telah meningkat dengan cepat sejak tahun milenium pada saat yang sama seperti menjadi lebih terukur dan arus utama hibah penelitian dan jurnal serius tersedia bagi mereka yang mungkin memeriksa konsekuensi politik apa partisipasi mungkin ditawarkan oleh internet melalui blog atau situs online oleh informasi pemerintah masyarakat yang tersedia secara online atau melalui twitter buku yang sedang berlangsung bertujuan untuk menantang pertanyaan konsentris moderat sebagai saya ulangi buku yang sedang berlangsung bertujuan untuk menantang pernyataan konsentris moderat sebagai sesuatu yang ekstrim atas dasar penyederhanaan yang penyederhanaan dan yang berlebihan seiring agen-agen dan mulai dari posisi salah kepala serta mengambilkan bukti apa yang sebenarnya terjadi teori of the international society edisi pertama diantaranya dirancang pada awal tahun 1990 mengatur tentang klaim terkait bahwa dunia baru muncul sebagian besar di belakang terobosan teknologi hal ini ditetapkan menjadi ekonomi tanpa bobot dunia datar yang akan menjungkir balikan cara berperilaku terpuji dimana sebuah zaman berpikir cerdas menyatu dengan menyatu dan muncul dengan masyarakat informasi edisi yang kedua dan ketiga tertulis terlibat klaim serupa untuk dampak teknologi karena tampaknya klaim seperti itu untuk teknologi efek tidak bisa diredam terlibat sungguh luar luar biasa bagi saya bahwa dasar-dasar argumen yang dikemukakan oleh informasi pemikir masyarakat betapapun mereka ditolak dan mereka terus kembali hal hal itu hal itu dulu revolusi mikro elektronika yang dikatakan membawa informasi agenda lain muncul yang memperhatikan tentang internet yang berkembang pasar tersedia selama tahun 1990 hal ini difokuskan pada jalan raya informasi jalan raya informasi super dan masyarakat dunia maya yang sekarang dibawa oleh teknologi informasi dan komunikasi atau TIK topik hangatnya adalah demokrasi elektronik hubungan virtual interaktivitas personalisasi c-work dan komunitas online banyak komentar yang disita di kecepatan dan keserbagunaan media baru untuk membangkitkan prospek transformasi radikal dalam apa yang mungkin akan dilakukan demikianlah saat tsunami menyelimuti bagian besar wilayah selatan Asia Timur pada tanggal 26 Desember tahun 2004 jaringan telepon mati total tetapi email dan internet jaringan internet dengan cepat menjadi sarana untuk mencari jaringan yang hilang dan ketika pada tanggal 7 Juli 2005 teroris membom London underground dan sistem bus sistem telepon tertutup namun orang dengan cepat beralih ke jaringan internet untuk mendapatkan berita dan saling mendukung sedangkan fasilitas fotografi di banyak ponsel tradisional tergusur media untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehancuran yang telah terjadi baru-baru ini terjadi ledakan minat terhadap media sosial label penampung semua untuk hal-hal seperti blog jaringan sosial wikipedia dan forum internet dimana pengguna dapat mengkonsumsi dan menghasilkan informasi atau mengarah kepenemuan baru dari prosumer neologisme meningkatkan ketercediaan komunitas komputer teknologi diakses oleh program yang mudah digunakan telah menghasilkan ramalan yang berani membahas tentang potensi crowd searching gagasan bahwa dimana saja kapan saja teknologi selalu terhubung dan memiliki potensi untuk menyatukan yang sebelumnya dan orang yang terisolir bagi sebagian orang akan terjadi transformasi radikal 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 pola investasi atau microfinishing retail atau belanja online bahkan keterlibatan politik dimana mereka yang pernah dicabut haknya di kembali diberdayakan memang untuk beberapa musim semi di Arab yang terjadi sepanjang tahun 2011 di Mesir Tunisia Libya dan bahkan Arab Saudi dan Republik Persatuan Arab telah menjadi hasil dari teknologi tersebut sebagai ponsel kamera video dan internet terintegrasi dalam dan melalui keterjangkauan media sosial seperti Twitter Reddit Youtube dan Facebook menurut Syirky tahun 2008 Howard 2017 dan Castells tahun 2012 di tempat lain ada reaksi instan dari menteri atau kerusuhan perkotaan yang melanda London pada musim panas 2011 itu mereka memperhitungkan virulensi dan kemajuran mereka dengan mengacu pada kemampuan pemuda dalam kota yang tidak puas dan berlaku kriminal yang dipersenjatai dengan teknologi dari Blackberry Messenger ponsel yang memungkinkan peserta untuk terhubung dan berkumpul dengan mudah menurut High Lady Hell Day tahun 2011 2011 sebagaimana The Economist pada tanggal 13 Agustus tahun 2011 memberi judul Blackberry Riots menurut Adams tahun 2011 tampaknya menjadi contoh nyata dari kapasitas sosial media untuk menyatukan orang-orang yang yang tadinya terisolasi dengan cekatan dengan demikian membesarkan mereka dan membesarkan mereka berkuasa baik atau buruk daya tarik populer dari kebijakan ini bahkan di mana efeknya tidak menyenangkan sebagian besar bersandar pada gagasan yang masuk akal bahwa perekonomian nasional sebanding dengan ekonomi rumah tangga jika yang terakhir masuk pada masalah mungkin karena seseorang di sana kehilangan pekerjaan maka tidak mampu untuk dibelanjakan apa yang pernah dilakukannya maka ia memotong kainnya untuk hidup dalam batas kemampuannya ini adalah hal yang hanya hal yang praktis untuk dilakukan teori tampaknya tidak memiliki peran untuk dimainkan di dunia nyata namun jika menyangkut ekonomi nasional sebagai lawan dari rumah keluarga perekonomian jelas tidak seperti rumah tangga pelajaran yang diberikan dalam pengaturan apapun kursus ekonomi kurangi pengeluaran publik di sini misalnya mengurangi banyak orang yang bekerja dengan efek tidak langsung yang serius yang seringkali menyebabkan kerugian lebih lanjut dari pendapatan pekerjaan yang pada gilirannya berarti pendapatan pajak hilang biaya kesejahteraan meningkat dan hutang nasional bertambah seseorang dengan mudah mengembangkan spiral ke bawah yang ganas sebelum justru karena perekonomian yang lebih luas tidak seperti rumah tangga seseorang oke sekian hasil review buku ke delapan dari mata kuliah sosiologi terapan yang sudah saya buat dalam bentuk slide powerpoint semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian sekian dan terima kasih shalom selamat malam